Intro Apnea dan penyakit jantung Ada kalanya seseorang mengalami gangguan serius pada pernafasan saat tidur yang disebut dengan sleep apnea Secara medis, apnea adalah kondisi dimana seseorang berhenti bernafas dalam waktu sangat singkat yakni 10-30 detik waktu tidur Tidak bisa diremehkan karena rupanya ada puluhan jenis apnea dengan salah satu diantaranya yang berbahaya adalah apnea obstruktif Pada penyerita apnea, otot-otot saluran udara menjadi sangat lemas sehingga terjadi penyempitan yang mengganggu pernafasan Hal ini membuat kadar oksigen dalam darah menurun drastis sehingga otak memerintahkan tubuh segera bangun Dalam kasus yang marah, gangguan pernafasan ini bisa terjadi lebih dari 30 kali dalam 1 jam sehingga jelas mengganggu waktu tidur Gejala apnea tidur Para penghidap apnea biasanya tidak menyadari mengalami gangguan pernafasan saat tidur Untuk itulah, Anda harus memahami beberapa gejala awal seperti pusing di pagi hari, karena kurang tidur, mendenggur kencang, bangun mendadak karena sesak nafas, insomnia, mulut kering saat bangun tidur, sering buang air kecil saat malam, mudah marah hingga depresi Penyebab apnea Seperti yang sudah disebut sebelumnya, penyebab apnea adalah mengendurnya otot di belakang tenggorokan yang menompang jaringan lunak dari ufula, tonsil, sampai lidah, dan dinding samping tenggorokan Beberapa faktor yang bisa memicu apnea seperti mengkonsumsi obat tidur, hidung tersumbat, merokok, mengkonsumsi alkohol, sampai perempuan menepus Pengobatan apnea dan kaitannya dengan jantung Bukan tanpa alasan, apnea obstruktif sangat berbahaya karena berpengaruh ke sistem kardiofaskular Dimana apnea jenis ini memiliki resiko yang sangat tinggi pada serangan jantung Biasanya, gangguan tidur kerap kali dialami oleh orang-orang setengah bayar dan mereka yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan Sehingga tanpa sadar, kehidupan menjadi berantakan Untuk pengobatan apnea, semua tergantung kondisi dan tingkat keparahan pasien Pada apnea ringan, pasien hanya dianjurkan mengubah gaya hidup seperti tidak memakai obat penenang dan merokok Sementara, pengobatan untuk tingkat sedang sampai parah diperlukan beberapa terapi seperti CPAP, BIPAP, MAD, dan ASV sampai pemakaian oksigen cadangan Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kaksul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya Berikut adalah paketnya Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga butuh dan kualitas produk Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda Terima kasih telah menonton!